Halo semuanya, kali ini yuk belajar bareng aku tentang biogas Now, let's go guys Nah, teman-teman tau gak sih apa itu biogas? Biogas merupakan bahan bakar gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik Atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik seperti limbah rumah tangga Atau degradasi anaerobik bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik Metana dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara Dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit Selanjutnya ada karakteristik biogas Biogas didefinisikan sebagai gas yang dilepaskan jika bahan-bahan organik Seperti kotoran hewan, kotoran manusia, jerami, sekam, dan sajur-sayuran Di fermentasi atau mengalami proses metanisasi Biogas terdiri dari campuran metana sebesar 50-75% Karbon dioksida sebesar 25-45% Serta sejumlah kecil hidrogen, nitrogen, dan hidrogen sulfida Selanjutnya ada tabel komposisi gas dalam biogas Yang bersumber dari komposisi biogas tahun 2009 Di situ kita dapat lihat bahwa jenis gas yang menyusun gas dalam biogas Terdiri atas dua komponen utama Yang pertama adalah campuran kotoran dan sisa pertanian Dan yang kedua merupakan kotoran sapi Jenis gas yang menyusunnya yaitu ada metana sebesar 54-70% Pada campuran kotoran dan sisa pertanian Kemudian kotoran sapi sebesar 65,7% Selanjutnya ada karbon dioksida dengan besar 27-45% Pada campuran kotoran dan sisa pertanian Dan sebesar 27% pada kotoran sapi Sedangkan nitrogen, karbon monoksida, oksigen, propen, hidrogen sulfida Menempati jumlah yang sedikit pada komposisi gas dalam biogas Manfaat biogas Manfaat energi biogas adalah menghasilkan gas netan sebagai pengganti bahan bakar Khususnya minyak tanah dan dapat dipergunakan untuk memasak Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak Yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman atau budidaya pertanian Manfaat energi biogas yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi Yang tidak bisa diperbahagui Menurut Sri Wahyuni tahun 2008, limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya Merupakan pupuk organik yang sangat kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman Nilai kalori dari 1 meter kubik biogas sekitar 6.000 watt jam Yang setara dengan setengah liter minyak di esel oleh tanah itu Biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif Yang ramah lingkungan pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun bahan-bahan lain yang berasal dari fosil Biogas digunakan dalam berbagai keperluan seperti memasak, penerangan, pompa air, boiler, dan sebagainya Pemanfaatan biogas memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak yang berasal dari fosil Di antaranya, biogas memiliki sifat yang ramah lingkungan dan dapat diperbahagui Bahan bakar fosil yang pembakarannya kurang sempurna akan menghasilkan karbon monoksida Yang merupakan salah satu gas penyebab pemanasan global Sampah organik yang dibiarkan menumpuk dalam alam terbuka dapat menghasilkan gas metana Sebagai akibat proses pembusukan sampah yang bereaksi dengan oksigen Gas metan memiliki sifat polutan 21 kali dari sifat polutan karbon dioksida Sehingga dengan dimanfaatkannya sampah sebagai bahan baku biogas Dapat menekan jumlah gas metan yang langsung dilepaskan ke udara Karena gas metan merupakan salah satu komponen utama biogas digunakan dalam proses pembangkitan tenaga listrik dan bahan bakar Selanjutnya ada digestifikasi anaerobik biogas Digestifikasi anaerobik adalah proses pembusukan bahan organik oleh bakteri anaerobik pada kondisi tanpa udara yang menghasilkan biogas dan pupuk cair Ada dua jenis digestifikasi anaerobik yaitu alamiah dan buatan Metana dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman Sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil Biogas adalah gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara Pada umumnya semua jenis bahan organik yang diproses untuk menghasilkan biogas Tetapi hanya bahan organik padat dan cair, homogen serta kotoran urin hewan teknak yang cocok untuk sistem biogas Diperkirakan ada tiga jenis bahan baku untuk dikembangkan sebagai bahan baku biogas di Indonesia Antara lain kotoran hewan dan manusia, sampah organik, dan limbah cair Yang pertama ada limbah dari sektor peternakan Limbah dari sektor peternakan terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas Kegiatan peternakan sapi dapat memberikan dampak positif seperti terhadap pembangunan Yaitu berupa peningkatan pendapatan peternak, perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketersediaan pangan, dan penghemat devisa Namun apabila tidak dikelola dengan tepat, kegiatan ini akan menimbulkan permasalahan lingkungan Pada dasarnya, penggunaan biogas memiliki keuntungan ganda Yaitu gas metan yang dihasilkan bisa berfungsi sebagai bahan bakar Sedangkan limbah cair dan limbah padat dapat digunakan sebagai pupuk organik Selanjutnya ada limbah dari sayur pasar Limbah dari sayur pasar terdiri dari banyak jenis Di antaranya, yaitu limbah kol, limbah sawi, limbah kulit kecambah toge, dan limbah jagung Kemudian yang ketiga adalah biomasa Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik Baik berupa produk maupun buangan Selanjutnya ada tahap pembentukan biogas Sampah organik sayuk-sayuran dan buah-buahan adalah substrat yang digunakan untuk menghasilkan biogas Proses pembuatan biogas dilakukan secara fermentasi Yaitu proses terbentuknya gas metana dalam kondisi anaerob Dengan bantuan bakteri anaerob di dalam suatu digester Sehingga akan dihasilkan gas metana dan gas karbon dioksida Yang volumenya lebih besar dari gas hidrogen, gas nitrogen, dan asam sulfida Proses fermentasi memerlukan waktu 7-10 hari Untuk menghasilkan biogas dengan suhu optimum 35 derajat celcius Dan pH optimum pada range 6,4-7,9 Bakteri pembentuk biogas yang digunakan yaitu bakteri anaerob Seperti metanobacterium, metanobacillus, metanococcus, dan metanosarsina Sebagai contoh, pada pembuatan biogas dari bahan baku kotoran sapi atau kerbau yang banyak mengandung selulosa Bahan baku dalam menuk selulosa akan lebih mudah dicerna oleh bakteri anaerob Yang pertama ada reaksi hidrolisa atau tahap pelarutan Pada tahap hidrolisis terjadi pemecahan enzimatis dari bahan yang tidak mudah larut Seperti lemak, polisakarida, protein, asam nukleat, dan lain-lain menjadi bahan yang mudah larut Pada tahap ini, bahan yang tidak mudah larut seperti selulosa, polisakarida, dan lemak Diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti karbohidrat dan asam lemak Tahap pelarutan berlangsung pada suhu 25 derajat celcius didigester dengan reaksi seperti pada video ini Yang kedua ada reaksi asidogenik atau tahap pengasaman Pada tahap ini, bakteri menghasilkan asam merupakan bakteri anaerobik yang dapat tumbuh dan berkembang pada keadaan asam Pembentukan asam dalam kondisi anaerob sangat penting untuk membentuk gas metan oleh mikroorganisme pada proses selanjutnya Pada suasana anaerobik, produk yang dihasilkan ini akan menjadi substrat pada pembentukan gas metan oleh bakteri metanogenik Tahap ini berlangsung pada suhu 25 derajat celcius hingga 30 derajat celcius didigester Adapun, reaksi asidogenik senyawa glukosa adalah sebagai yang tertera di dalam video Dan yang terakhir ada reaksi metanogenik atau tahap pembentukan gas metana Pada tahap ini, bakteri metanogenik membentuk gas metana secara perlahan anaerob Bakteri penghasil asam dan gas metan bekerja secara simbiosis Bakteri penghasil asam membentuk keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil metan Sedangkan bakteri pembentuk gas metan menggunakan asam yang dihasilkan bakteri penghasil asam Proses ini berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25 derajat celcius hingga 35 derajat celcius didalam digester Pada proses ini, akan dihasilkan 70% metana, 30% karbon dioksida, sedikit hidrogen dan asam sulfida Secara umum, akan ditunjukkan pada reaksi seperti pada video Nah, gimana nih teman-teman? Kalian sudah menyimak dan memperhatikan penjelasan yang aku kasih di video sebelumnya kan? Nah, oleh karena itu, yuk kita menjadi remaja yang mampu mengembangkan sumber daya alternatif untuk kesejahteraan bersama Terima kasih